Sejeron ingkitu minangka tarikah pikir ngaronjatkan daya saing industri kecil turmenengah atau IKM, Kementerian Perindustrian ngaliwatan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, ngokolakin pengapingan kalawan mayeng. Salah saiji tarikah na kucara ngarestrukturisasi mesin atau pakakas IKM. Kiwari industri kecil jengmenengah masih nyangharepan paswalan, selesai jina teknologi mesin turta pakakas anu ilharna dipake, pikir ngaronjong proses produksi anumasih basajan. Keayaan serupa kitute, mengaruhan produktivitas turta kualitas produk, anu ngabalukarken hengkerna daya saing produk IKM. Minangka tarikah pikir ngaronjatkan daya saing IKM, ditjen IKM naratas program prioritas restrukturisasi mesin, serta pakakas IKM dinawangun merek potongan harga, ancak genen IKM anomali pakakas keringarajong proses produksi. Potongan anu disayaga kenteh nitih 25 persen, tina harga jual pakakas jenan nagara dengen, turta tilu puluh persen pikir jenan jero negeri. Tisaprak tahun 2008 tepika 2017, tekurang di 720 genep IKM nampa etaf fasilitas program, kelawan jumlah potongan harga tepika 84,75 miliar, tina rilai investasi 554,90 tilu miliar. Ditjen IKM OG miharap ete halteh mampu ngarojong produktivitas turta kualitas produk IKM. Itu ke Direktur General IKM itu hanya memfasilitasi pembinaan SDM-nya saja, tetapi ternyata nggak cukup pembinaan SDM. Karena kalau SDM-nya sudah pintar, sudah pandai memproduksi barang yang baik, ternyata untuk meningkatkan produktivitasnya itu perlu mesin yang lebih canggih. Oleh karena itu, kami fasilitasi bantuan mesin dan peralatan. Nah, kami tidak berikan cuma-cuma 100%, tapi kami hanya fasilitasi 30% kalau mesinnya buatan dalam negeri. 25% kalau mesinnya import. Kenapa nggak dikasih 100% semuanya bantuan? Karena kalau dikasih 100% bantuan, satu, rasa memiliki mereka itu kurang. Tapi kalau uang mereka ada untuk beli mesin tersebut, mereka lebih mempunyai rasa memiliki barang tersebut. Dina tahun 2018, jumlah IKM anu nyangking fasilitas restrukturisasi menghontal 111 kaluan jumlah nilai investasi Rp77,2 miliar, turta potongan Rp11,78 miliar. Ditjen IKMOG Bogara Rancang Nambahan Waragat, pikir neta program dinatahun anu bakal datang, tepikahi jisat tengah tikelen. Budi Hartati, Bandung TV B B B B B B Terima kasih.